Jokowi Dodo Jokowi Dodo melakukan tindakan tegas dengan mengarantina selama 14 hari bagi semua warga Solo yang mudik, terutama perantau dari Jakarta. Hal ini berlaku ke semua warga, termasuk pejabat hingga Presiden. Pernyataan Wali Kota Solo ini adalah bentuk dukungan Rudi kepada Jokowi Dodo yang harus berkomitmen, jika melarang warganya untuk mudik tentunya juga harus diterapkan pada semua warga, termasuk pejabat dan pejabat VVIP. Presiden Jokowi Dodo sendiri merupakan warga Solo dan hampir setiap tahun mudik selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta segera memperketat semua pintu masuk menuju wilayah Yogyakarta. Pengetatan akses ke DII diantaranya dengan melakukan razia pemeriksaan dan pembatasan kendaraan masuk dari luar daerah di semua pintu masuk provinsi, terutama di perbatasan. Semua yang masuk di DII harus melalui pemeriksaan di mana mereka lewat, apakah stasiun, negara, atau bahkan di jalan. Walau melakukan pengetatan wilayah, hingga kini daerah istimewa Yogyakarta belum berencana mengajukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.